selamat menikmati dan masih tetap bersemangat mengikuti ujian praktek yang sudah kita laksanakan selama seminggu ini ini adalah hari ke-6 kita melaksanakan ujian praktikum nah semoga ujian praktikum yang sebelumnya anak-anak usaja lancar nah hari ini dipersiapkan dirinya untuk melaksanakan ujian praktikum mata pelajaran IPA untuk anak-anak usaja yang kelas 9 praktikum yang akan kita laksanakan pada pertengahan semester ini yaitu tentang mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga jadi ini masuk ke dalam bab pewarisan sifat ya anak bab ketiga jadi kita mengidentifikasikan sifat-sifat anggota keluarga seperti praktikum-praktikum sebelumnya yang kita laksanakan di sekolah misalnya kali ini juga kalian harus membuat laporan praktek jadi ada laporan prakteknya yang kalian buat atau kalian tulis sendiri di buku tulis kalian nanti kalian kirimkan ke usaja gitu ya anak nah apa ujiannya apa prakteknya kali ini nah yang harus yang akan judulnya tadi sudah usah dibilang mengidentifikasi sifat-sifat anggota keluarga nah yang akan dinilai pada ujian praktek kali ini yang pertama adalah kesiapan anak-anak usaja adalah menyiapkan alat dan bahan nanti ada skornya itu 10 karena alat-alatnya juga alat dan bahannya juga gak susah ya anak ini mudah didapatkan jadi ketika itu sudah siap kalian dapat skor 10 kemudian kalian melakukan praktikum skornya 30 nanti dibuktikan praktikum yang kalian dapat itu dengan hasil laporannya kemudian menjelaskan hasil pengamatan skor menjelaskan hasil pengamatannya skornya 30 kemudian menjawab pertanyaan skornya 30 nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab apa aja alat dan bahannya alat-alat dan bahannya yang pertama adalah alat-alat tulis kalian ya alat-alat tulis kalian seperti pensil, buku, penggaris misalnya habis itu penghapus atau tip x nah kemudian bahannya apa bahannya yang pertama adalah foto anggota keluarga lengkap jadi misalnya dalam satu keluarga itu kamu ada tiga bersaudara misalnya kan jadi kamu harus punya foto lengkapnya misalnya foto ayah, foto ibu, foto kakak kamu atau abang kamu foto kamu dan foto adikmu kalau ada gitu ya kan kemudian lembar tabel 1.1 ciri tubuh anggota keluarga nanti ada dilampirkan nanti usah dibagikan ke grup ya nak kemudian yang ketiga adalah lembar tabel 1.2 yaitu keterangan ciri tubuh anggota keluarga itu juga nanti terlampir nah seperti ini dia ini tabel 1.1 nanti kamu lihat ya kamu buat tabel seperti ini nanti cirinya gitu kan warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata dan seterusnya nah apa yang langkah kerja yang harus kamu lakukan yang pertama adalah kamu menyediakan foto anggota keluarga lengkapmu menyediakan foto anggota keluarga lengkap yang seperti usah bilang tadi yang kedua perhatikanlah foto anggota keluarga mu masing-masing selanjutnya tulislah pada tabel 1.1 yang disediakan ciri apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluarga mu ciri apa saja yang dapat kamu temukan pada anggota keluarga mu jadi kita lihat ya tabel 1.1 ini seperti ini kamu isi disini ya nak disini ada cirinya sudah usah dibuat ada 12 ciri yang pertama adalah warna kulit nah terkait warna kulit kamu lihat keterangannya disini ini kan di tabel 1.2 ada warna kulit ada kuning langsat, putih, sawo matang atau hitam nah kamu tulis disini misalnya warna kulit ayah ayah warna kulitnya misalnya sawo matang gitu kan keterangannya itu kamu pilih disini ya ini ada keterangan pilihannya di tabel 1.2 warna kulit ayah misalnya adalah sawo matang buat disini sawo matang warna kulit ibu misalnya putih buat disini putih warna kulit kamu apa tulis disini adik kakak kamu apa adik kamu apa kamu tulis disini begitu seterusnya sampai yang ke 12 bentuk wajah bentuk wajah kamu apa bentuk wajah ayah kamu apa lihat pilihannya itu ada dua bulat atau lonjong kalau bulat kalau lonjong buat lonjong gitu ya nak begitu seterusnya sampai nomor 12 yaitu jenis ibu jari jenis ibu jarinya lurus atau bengkok itu pilihannya ya kemudian setelah itu setelah kalian amati kita akan perhatikan tabel yang tadi kamu tulis ya tabelnya ciri-cirinya itu sesuai dengan yang kamu temukan kemudian kamu boleh bertanya kepada orang tuamu untuk melengkapi data yang kamu perlukan kalau misalnya ada yang kamu ketahui boleh kamu tanyakan selanjutnya kamu dapat mengisi tabel 1.1 ciri tubuh anggota keluarga dengan menggunakan ciri 1.2 yang terdapat pada tabel keterangan ciri tubuh anggota keluarga seperti yang harus dijelaskan tadi ya dalam mengisi tabel tersebut pilihannya bisa kamu lihat pada tabel 1.2 untuk melengkapi tabel 1.1 pilihannya ada di 1.2 nah setelah kamu lakukan itu apa langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kamu menjawab pertanyaan yang ada di sini ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab yang pertama apa saja ciri dari ayah yang muncul padamu apa saja ciri dari ibu yang muncul padamu dan seterusnya nanti jawabannya kamu buat di kolom yang hasil jawaban hasil atau jawaban kamu buat di sini jawabannya nah setelah kamu jawab dan setelah kamu amati kamu buat kesimpulan apa yang bisa kamu simpulkan dari praktikum yang telah kamu lakukan kamu buat kesimpulannya kamu letakkan di kolom kesimpulan nah kemudian setelah selesai kamu foto dan kamu kirimkan kepada ustajah mudah ya nak gak sulit kan nah itu aja yang harus kamu lakukan jadi segera dikumpulkan jika sudah selesai jika ada hal-hal yang tidak kamu mengerti kamu boleh bertanya langsung kepada ustajah ya itu saja yang bisa disampaikan hari ini lebih dan kurang sudah mohon maaf kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa semoga ujiannya berjalan lancar dan persiapkan diri untuk ujian tulis ujian tulis minggu depan dan kisih-kisihnya tentang bab satu dan bab dua ya itu tentang sistem reproduksi pada manusia kemudian pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan ya itu aja ya nak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh